Hai proklamasi kamu bangsa Indonesia telah lepas dari pertahanan Belanda sejak konferensi meja bundar artinya gunung tersebut hanya terlihat seperti perahu terbalik dari arah selatan saja dikenal sebagai tempat para dewa biar saya selalu semangat untuk membuat video video-video sejarah tempo dulu yang belum kita ketahui setiap negara pasti punya kriteria dan standar kecantikan masing-masing apa yang mungkin tidak kita anggap cantik justru bisa menjadi daya tertarik bagi masyarakat lain namun sejumlah suku ini justru terkenal punya cara ekstrim dalam melihat kecantikan wanita biasanya nilai kecantikan tak biasa itu muncul sebagai bagian dari tradisi turun-menurun nenek moyang mereka berikut merupakan lima suku ternama yang punya cara ekstrim dan dani wanita salah satunya ada di Indonesia sebelum melanjutkan ke videonya bagi yang belum subscribe segera di subscribe karena subscribe itu gratis dan penting untuk membantu channel ini supaya channel ini selalu semangat untuk membuat video informasi tentang sejarah tempo dulu yang belum kita ketahui lima tradisi kaki lotus kaki mungil ini mulanya hanya dijalankan oleh wanita keturunan bangsawan dan dianggap melambangkan keindahan dan kemakmuran proses pembentukan kaki Saroja ini dilakukan sejak anak berusia 4 sampai 7 tahun jari kaki yang menempel pada telapak kaki kemudian diikat erat dengan kain dan ditekukan sejajar dengan tungkai sampai ke punggung kaki lalu dibebat lagi dengan kain panjang gaya berjalan inilah yang dianggap mengemaskan dan seksual bagi para pria namun cacat dan infeksi yang dialami kaki ini menimbulkan bau busuk sehingga wanita akan tetap menggunakan kaos kaki dan sepatu saat bercinta 4 suku mursi dengan liplet menjadi cantik persis suku mursi di etovia ini terbilang sangat aneh mereka menilai kecantikan seorang wanita dari seberapa lebar ukuran mulutnya semakin lebar mulut seorang wanita maka semakin cantiklah dia tradisi meregangkan bibir ini disebut lebret atau liplet dimana wanita di suku ini mulai memperbesar ukuran mulutnya pada usia yang amat belia yakni 13 hingga 16 tahun meski sangat menyakitkan tradisi ini harus tetap dilakukan karena bagi wanita yang menolak tradisi tersebut akan mendapatkan sanksi sosial piring di mulut para wanita suku mursi ini menandakan bahwa mereka memiliki daya tahan tubuh yang kuat kedewasaan dan kecantikan 3 suku Dayak dengan telinga panjang suku Dayak di Kalimantan akan menyebut wanita cantik jika memiliki telinga panjang telinga panjang yang menjuntai hingga ke leher tradisi menindik telinga bagi para wanita suku ini dilakukan dengan cara menggunakan anting logam atau emas yang jumlahnya terus-menerus ditambah hingga membuat telinganya memanjang penambahan dan anting dilakukan tiap setahun sekali untuk mengetahui berapa usia wanita suku Dayak cukup dengan menghitung beberapa banyak anting yang menghiasi telinganya memiliki telinga panjang bagi mereka selain menunjukkan identitas dan usia juga sebagai lambang bahwa mereka adalah keturunan bangsawan serta untuk membedakan dengan wanita yang dijadikan Buddha karena kalah perang atau tidak mampu membayar utang dan kecantikan serata sosial mereka akan semakin terangkat seiring banyaknya emas dan panjangnya telinga mereka dua suku Kayan dengan leher panjang wanita suku Kayan di Thailand akan terlihat cantik dengan leher panjang mereka memanjangkan leher mereka dengan memakai kumparan kuningan atau gelang kuningan sejak berusia lima tahun setiap kumparan atau gelang kuningan ini akan diganti dengan yang lebih panjang secara berkala berat kumparan kuningan tersebut yang mendorong tulang selangka turun dan menekan tulang rusuk sehingga membuat leher ini menjadi lebih panjang wanita suku Kayan melakukan ini demi alasan kecantikan namun baru-baru ini para antropologi atau ahli budaya yang memunculkan teori tentang tujuan dari adat unik ini yakni agar lebih menarik melambangkan naga atau figur penting dari cerita rakyat Kayan dan untuk mencegah harimau menerka mereka satu suku bagobo dengan gigi runcing wanita suku bagobo memiliki gigi runcing agar terlihat tambah cantik bagi suku di Mindanao Filipina ini memiliki gigi tajam adalah suatu keharusan untuk menjadi yang paling cantik agar gigi mereka runcing mereka menggunakan kayu atau bambu untuk memahat gigi mereka prosesnya tidak hanya mengerikan dan menyakitkan tapi juga sangat lama agar bisa tajam sempurna terima kasih terima kasih terima kasih